Kita lanjutkan ke informasi berikutnya, kisruh internal di tubuh Partai Hanura makin panas. Dua kubu pihak Usman Sabta Odang dan Daryanto terus berseteru, selain membentuk struktur kepengurusan masing-masing kedua kubu juga saling tuding soal penggelapan dana partai sebesar 200 miliar rupiah. Partai Hanura terpecah jadi dua kubu. Musyawara nasional luar biasa yang digelar beberapa waktu lalu dinyatakan tidak sah, oleh kubu Hanura yang mengakui Usman Sabta Odang sebagai ketua umum. Pernyataan ini dilontarkan kepada publik dalam jumpa pers di kawasan Kunika, Jakarta Pusat, Jumat malam lalu. Usman Sabta Odang didukung 21 Dewan Perwakilan Daerah Partai Hanura. Dan memberi pengertian kepada seluruh anggota-anggota yang tidak memahami dan terlena dengan satu kunjukan-kunjukan. Maka fitnah-fitnah yang dilepaskan untuk mengajurkan. Dalam keterangan persnya, pimpinan Partai Hanura menegaskan akan membentuk tim audit terkait transaksi keuangan partai sejak periode 2010 lalu. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Hanura dari Kubu Bambu Apu Sudewo, Bersih Hukum akan melaporkan dugaan kasus pengelapan dana partai oleh Usman Sabta Odang sebesar Rp200 miliar kemabes Polri. Kami, DPP, di bawah kepimpinannya Pak Dariyatmo dan Pak Saribudin Suding sebagai Ketua Umum dan Sekjen, akan memberhentikan secara tidak hormat kepada Bapak Usman Sabta karena fakta telah mengatakan terindikasi kuat Pak Usman Sabta melakukan pelanggaran keuangan partai menggunakan kekuasaannya sebagai Ketua Umum untuk meminta menarik uang dari berbagai pihak. Kubu Bambu Apus menuding pengelapan dana Rp200 miliar berasal dari mahar calon peserta Pilkada 2018 yang direkomendasikan Partai Hanura. Pasca Munaslu menetapkan Dariyatmo sebagai Ketua Umum Hanura yang baru, Kubu Bambu Apus memecat Usman Sabta secara tidak hormat dari jabatannya. Pemecatan dilakukan untuk keperluan investigasi dan audit internal partai. Dari Jakarta, Clarissa, Dandi, Ainews melaporkan.